Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami Ruzda Mawang Pada sempatan kali ini Video yang ingin kami sampaikan Informasi singkat Mengenai pengaturan pemerintah Tanp pipi penataan honorer Akan masuk dalam pipi Manajemen ASN Turunan dari undang-undang ASN 2023 Untuk undang-undangnya Sudah berapa kali kami sampaikan Sudah disahkan Diundangkan Oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Tangga 31 Oktober 2023 Di Jakarta Bagi teman-teman yang belum punya file-nya Silahkan nanti download di bawah deskripsi video ini Kami cantumkan linknya melalui media fair Dan kait tadi masalah manajemen ASN Di dalam undang-undang ini Manajemen ASN Diartikan adalah serangkaian proses pengolahan ASN Untuk mewujudkan ASN yang profesional Dengan hasil kerja tinggi Dan penyelaku sesuai nilai dasar ASN Bebas dari intervensi politik Serta bersih dari praktik korupsi Koalusi dan nepotisme Sedangkan manajemen ASN Di sini terdiri atas Minimal A. Pengencanaan kebutuhan B. Pengadaan C. Penguatan budaya kerja dan citra institusi D. Pengelolaan kinerja I. Pengembangan talenta dan karir F. Pengembangan kompetensi G. Pemberian penghargaan dan pengakuan Dan H. Pemberhantian Di bagian Queen B ini ada pengadaan Nanti disinilah masuk Untuk melakukan Renegment PNS ataupun P3K Karena ASN tadi utamanya Terdiri dari PNS dan P3K Terkait masalah penataan honorir Untuk PP-nya Nanti akan masuk Kedalam manajemen ASN ini Untuk informasinya Terkait masalah ini tadi Ada sumber berita Atau informasi Yang kami kutip Dari HTTPS www.cnbcindonesia.com Inilah beritanya Jukui Teken Undang-Undang ASN Begini jadinya nasib honorer Tanggal 3 November 2023 Jam 12.30 Berita ini ditulis atau dibuat Dalam CNBC Indonesia Mohon izin kami bacakan Beritanya secara lengkap Jakarta CNBC Indonesia Presiden Joko Widodo Resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang aparatur si penegara Tahun Undang-Undang ASN Sejak 31 Oktober 2023 Belit Itu pun mengatur Secara khusus Penataan tenaga honorer Atau yang resmi disebut Non-ASN Di instansi pemerintah Yang dimaksud dengan Belit di sini Regulasi atau kebijakan Kita lanjut Baca beritanya Ini karena Pokok-pokok Pengaturan Yang terdapat Di dalam Undang-Undang ini Adalah Penguatan Pengawasan Sistem Merit Penatapan Kebutuhan PNS dan P3K Kesejahteraan PNS dan P3K Penataan tenaga honorer Dan Digitalisasi Manajemen Aismet Yang termasuk Di dalam Transformasi Komponen Manajemen Aismet Dalam Ketentuan penutup Pada pasal 66 Undang-Undang Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Diatur Bahwa Penataan Tenaga Non-ASN Wajib Diselesaikan Paling lama Pada Desember 2024 Selain itu Sejak Undang-Undang ini Berlaku Sesuai Tanggal Pengesahan Diatur Pula Bagi instansi Pemerintah Dilarang Mengangkat Pegawai Non-ASN Atau Nama lainnya Selain Pegawai ASN Yang dimaksud Dengan penataan Adalah Termasuk Penipikasi Validasi Dan Pengangkatan Oleh Lembaga Yang Berwenang Sebagaimana Dikutip Dari bagian Penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Diputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparator Kementerian Pendaya Gunaan Aparator Negara Sebagai Aturan Turunan Dari Undang-Undang ASN Terbaru Jadi Nanti Rencananya Akan Masuk Kedalam Pengaturan Pemerintah Tentang Manajemen ASN Alik Mengatakan PP tersebut Sebenarnya Sudah Direncang Berbaringan Dengan Pembahasan Undang-Undang ASN DDPR PP Disiapkan Sebagai Rencana Cadangan Apabila Undang-Undang ASN Menemui Jalan Buntu DDPR Dia bilang Saat itu PP sudah Mencapai Tahap 80% Akan Tetapi Ngancangan PP itu Masih Berdasarkan Undang-Undang ASN Lama Begitu Undang-Undang ASN Baru Disahkan DPR Pada 3 Oktober 2023 Kementerian PAN-RB Mesti Merevisi Pengaturan Tersebut Dengan Dasar Undang-Undang ASN Yang Baru Pemiris Ngancangan Telah Mencapai Level Kisaran 70% Dan Ditanggitkan Akan Selesai Pada Akhir 2023 Ini Mudah-mudahan Tahun Ini Selesai Kalau Teman-teman Fokus Menyesuaikan Ini Mudah-mudahan Selesai Kata Alik Deni Dalam Diskusi DPR DPR Selasa 30 Oktober 2023 Yang Jelas Undang-Undang ASN Terbaru Ini Memuat Mekanisme Penyelamatan Terhadap 2,3 juta Tenaga Honorer Yang Ada Di Indonesia Nasib Jutaan Tenaga Honorer Sebetulnya Sudah Terkatung-katung Karena Pemerintah Sebelumnya Telah Menetapkan Akan Menghapus Status Tenaga Honorer Paling Lambat Pada November 2023 Dalam Berbagai Kesempatan Menteri Pan RB Abdullah Azwar Anas Juga Telah Menegaskan Bahwa Kebijakan Presiden Jokowi Menyelesaikan Masalah Tenaga Honorer Tidak Ada Pihak Masa Tidak Ada Penurunan Pendapatan Serta Tidak Ada Pembengkakan Anggaran Pemerintah Arahan Bapak Presiden Jokowi Jelas Tidak Boleh Ada Pemberhentian Masa Itu Prinsip Utama Dan Pertamanya Ucap Anas Itulah Tentaman Permitanya Yang bisa Kami Bacakan Selengkapnya Tadi Ini Saja Yang bisa Kami Sampaikan Pada Sempatan Kali Ini Mena'at Jika Kami Dalam Menyampaikan Tak Membaca Dan Menjelaskan Kurang Begitu Bagus Ada Salahnya Ada Helapnya Akhirnya Kami Sudahi Dengan Nabilai Taufiq Wahid Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Kami Kami Kami